Al-Quran Al-Quran Baca Al-Quran Namun Al-Quran tersebut tidak melewati Orang-orang yang tidak masuk dalam hatinya Contoh seorang salah niat Dia hafal Quran supaya dapat sanat Untuk dia bisa banggakan ke orang lain Ini tidak benar, berarti niatnya salah Ini tidak akan mengaruhi kehidupan dia Makanya Nabi SAW melarang Jangan belajar agama Seorang belajar ilmu Dalam rangka untuk mendebati orang-orang bodoh Supaya dia kelihatan pintar Agar bisa berjalan dengan para ulama Desejarakan oleh para ulama Atau supaya orang semua berpaling kepada dia Ini celaka orang seperti ini Tidak boleh orang seperti ini Ingin diberi kedudukan Ingin agar orang semua perhatian sama dia Dihormati oleh orang banyak Ini niatnya sudah salah Nah niatnya seperti ini mempengaruhi In touch Mempengaruhi apa? Produk dari apa yang kita lakukan Seorang kalau hafal Quran niatnya seperti ini Tadi akhirnya ternyata Quran tidak dihiasi dengan amalan Waktu terjadi perang mu'tah Saya lupa sebagian sahabat Maksud dalam perang mu'tah Atau perang mu'tah Atau perang melawan musaylima al-kathab Kalau tidak salah perang mu'tah Waktu mereka berperang Khalid bin Walid Menugaskan sebagian orang Sebagai penasehat Di antaranya Abu Sofyan Abu Sofyan Dia sambil berperang Sambil dia Memotivasi para sahabat untuk berperang Ada sebagian sahabat yang ditugaskan Untuk baca ayat-ayat jihad Tadkala perang Mereka baca surat al-anfal Agar para sahabat yang berperang semangat Di antaranya Abu Hurairah juga sebagai wa'id Memberi nasihat Di antaranya kalau tidak salah Ammar bin Yasir Waktu dia sedang berperang Kemudian dia berkata Ya ahlal Quran Zeyyunu Quranakum bil'amal Hiaskanlah Atau hiasilah al-Quran kalian dengan amal Ayo berjihad Waktu itu Maka dia menyemangati para sahabat Agar bukan cuma baca Quran Tapi buktikan bacaan Quran kalian dengan amal Sehingga mereka paling semangat maju di depan Maka seorang berusaha Waktu belajar al-Quran Dengan niat yang benar Ini sangat mempengaruhi dalam Produk di belakang nanti Di kemudian hari Maka kalau ada orang ternyata Baca Qurannya top Maksian juga top Ini mungkin ada niatnya yang Keliru Dan itu terjadi Terjadi benar Terjadi Ini saya dapati kasus Saya tahu kasusnya langsung Ada seorang Subhanallah Remaja Hapal Quran Tetapi luar biasa Angkuhnya luar biasa Sombongnya luar biasa Merendahkan orang lain Mentang-mentangnya luar biasa Ini terjadi Saya lihat sendiri orangnya Sampai kita diskusi tentang anak ini Bagaimana anak ini Kok bisa begini Apa yang salah dengan dia Teman-temannya tidak demikian Dia seperti itu Padahal dia top Hapalan Qurannya Tapi ternyata mentang-mentangnya Angkuhnya Nakal dan yang lainnya Dan terjadi seperti ini Tadi Baca Qur'an top Maksiat juga Top Top Sampai jumpa di video selanjutnya